Hai tombol magic dengan satu kali klik PC atau laptop kalian otomatis ter-shutdown yo semuanya balik lagi dengan bagian di sini dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi dan video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat shortcut shutdown restart sleep dan hibernate bagaimana caranya mari kita akan langsung masuk ke tutorialnya tapi sebelum itu bantu dulu like comment dan subscribe channel ini dan ya kita akan langsung masuk ke tutorialnya setelah intro yang berikut ini oke teman-teman caranya itu cukup mudah kalian tinggal klik kanan saja di bagian desktop kalian klik kanan lalu masuk ke new lalu masuk ke shortcut dan disini bakal ada shortcut seperti ini dan tulisan seperti ini kalian tinggal copy pastikan seperti ini jadi disini saya sudah ada di notepad jika kalian belum punya kalian tinggal copy pastikan saja rumus-rumusnya di bawah video ini di kolom deskripsi itu tulisannya sama versi seperti ini ya temen-temen jadi kita akan langsung coba mulai saja mentutorialkan nya kita akan coba dimulai dari tombol restart ya teman-teman kalian tinggal copy pastikan seperti ini oke yaitu ctrl-c untuk copy dan ctrl-v untuk pasti setelah itu kita next di sini kita ganti tulisannya di rest restart oke setelah itu kita finish nah disini masih belum ada ikonnya bagaimana cara ganti ikonnya kalian tinggal klik kanan lalu properties lalu masuk ke change icon lalu oke dan kalian bisa cari icon tombol restart itu terserah kalian ya bebas disini mungkin kita akan coba pakai yang mana ya bentar oke disini untuk tombol restart nanti kita akan pakai icon yang ini lalu oke lalu apply dan oke disini sudah berubah ya teman-teman seperti ini kita akan simpan di pojokan dulu nah sekarang kita akan bikin shortcut lagi untuk mematikannya kalian tinggal klik kanan masuk ke new masuk ke shortcut dan kalian tinggal copy pastikan saja subdown yang ini ya teman-teman ini untuk mematikan PC atau laptop kalian lalu copy kan dan pastikan di bagian sini dan next dan sini sudah tulisannya subdown lalu finish saja nah ini akhirnya belum terganti ya kita akan ganti secara manual klik kanan lalu masuk ke properties lalu masuk ke change icon lalu oke disini kita pakai yang icon ini lalu oke dan apply dan oke disini sudah berubah ya jadi disini sudah ada restart shutdown dan begitu pula dengan yang lainnya kayak slip atau mengunci dan lain-lainnya sama saja cuman untuk yang slip atau mengunci atau hibernate itu tidak bisa pakai icon seperti ini kita akan contohkan salah satunya untuk mengunci atau look ya kita akan klik kanan lalu ke new lalu ke shortcut dan disini kalian tinggal copy pastikan saja seperti ini seperti biasa lalu masukkan dan ke dalam sini dan next dan disini kita akan tuliskan log atau kunci dan finish nah disini kita akan coba ganti ikonnya expertise change icon dan tidak ada yang untuk icon log atau mengunci itu tidak ada jadi ya tidak apa-apa seperti ini saja tapi ini bisa digunakan ya teman-teman kita akan apply dan oke nah setelah itu kalian tinggal masuk-masukkan saja sih rumusannya seperti slip atau yang lainnya ya overnet dengan cara yang tadi teman-teman ikuti dari awal ya teman-teman Oke mungkin kita akan contohkan disini untuk mengunci ya kita akan klik dua kali untuk mengunci dan otomatis terkunci seperti ini kalian dikabuk lagi Oke langsung terbuka lagi ya teman-teman dan begitu buat dengan tombol shutdown dan restart karena saya lagi ngerecord ya jadi kalau misal kita tekan shutdown otomatis si recordingnya langsung mati ya ataupun restart ya kalau misal kita buka restart otomatis kan isi PC nya nge-restart dan si recordingnya akan mati jadi kalian tinggal gunakan sendiri ya jika teman-teman tidak ingin penempatannya ada di pojok sini kalian tinggal drag saja seperti ini lalu simpan di bagian pojokan sini oke lalu yang restart juga sama oke mungkin buat tombol ini sudah mewakilkan ya teman-teman jadi kalau misalnya ingin kalian matikan PC atau laptop kalian tinggal klik saja di bagian sini atau restart kalian klik di bagian sini jadi begitulah ya teman-teman jadi thank you yang sudah menonton video ini dan jangan lupa komen like subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Oke thank you semuanya teman-teman właśnie teman-teman 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 Terima kasih.